Kalau suami saya sudah mau tidur malam, saya yang bagian menyiapkan pakaian untuk besok. Ini celana, ini kemeja, mohon maaf ini celana dalam, ini kaos dalam, saya siapkan data sebenarnya. Saya lakukan itu sejak nikah, sampai beliau meninggal. Episode kita mendekati Allah itu ujiannya banyak. Maka dari hari ke hari, tahun ke tahun, kitalah yang paling tahu kualitas kedekatan kita sama Allah. Kita yang paling tahu, tidak ada orang lain. Mau dipaksa-paksa kayak apapun, pebusa-busa pun ngomong, ya kalau memang tidak dengar, ya tidak dengar. Tapi ada orang yang cuma melihat orang mati di kuburan gitu, sudah jadi wasilah hidayah untuk dia. Dan dia akhirnya memutuskan untuk istiqomah dalam kebaikan. Ada yang bikin target, bikin resolusi. Ya resolusinya dari 2019 sampai 2023, sama ya, itu tak itu, ya. Inilah, itulah, dietlah, inilah, segala macam kan. Faktanya tak ada enggak? TGM. Apa TGM? Tadak enggak macam mana. Waktu nak bergerak ya. Faktanya tak ada fakta di lapangan, enggak. Maka saya sering bilang, kalau telur pecah dari luar, itu jadinya telur dadar. Apa telur kalau pecah dari luar? Telur dadar. Tapi kalau telur pecah dari dalam? Tembala. Tembala. Jadi ayam. Tembala, katu dia. Ayo, pecah dari luar telur dadar. Apa kalau pecah dari luar? Jadi telur dadar. Kasih kecap, dah. Makan di restoran mahal pun telur dadar enggak ujung-ujung. Pesan luar banyak, ini, 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 telur dadar. Murah hidupnya itu. Gaya hidupnya agak tinggi sikit. Batuk kawan. Kenapa batuk? Kayak paham. Macam kenal ya. Saya enggak sebut nama loh. Saya cuma bilang dia pesan telur dadar. Makannya sederhana. Gayanya agak tinggi sikit. Kalau gengsi gimana, Ustaz? Oh, jangankan kalah. Seri ya, dia tak mau. Berat tuh urusannya. Apakah kalau udah tanding? Jadi telur dadar itu pecahnya dari luar. Orang tuh dimotivasi dari luar. Dikasih kalimat-kalimat motivasi. Ini, wah kita bisa. Telur dadar. Apa? Tapi kalau dia dari dalam. Dia jadi ayam. Bukan telur tembalak ya. Kan dia telur. Pecahnya kan dari dalam. Nah itu jadi ayam. Jadi kehidupan gitu maksudnya tuh. Nah manusia itu harus menemukan. Saya ini siapa? Untuk apa saya diciptakan di movie ini? Mau kemana saya hidup? Itu tuh harus bisa jawab. Big Y namanya. Saya Siapa? Jawab dulu ini. Siapa? Siapa saya? Ini banyak orang tak bisa jawab. Ibu bisa jawab kira-kira. Apalah jawabannya. Mau gak saya kasih jawaban? Saya cari ini nih. Jawaban ini nih. Betahun-tahun. Sampai akhirnya saya ketemu jawaban yang lengkap. Dan sesuai dengan Firman Allah atau pesan-pesannya Rasulullah. Mau dapat gak? Mau gak? Saya gara-gara Dengan izin Allah Lewat wasilah bisa Menjawab pertanyaan ini. Saya jadi tahu Ini penting, ini gak penting. Ini urgen, ini gak urgen. Ini kebutuhan, Hanya keinginan. Hanya jawab pertanyaan ini, Jack. Siapa saya? Ada yang bisa jawab? Oh, udah ada tuh. Masih ingat. Wah, ini yang di Youtube Jawab nih beliau nih. Muhammad Irham. Jangan-jangan nih pas khas terenggale Ustadz Irham. Dapat hadiah. Karena jawabannya dua-duanya betul. 100 ribu, 100 ribu. Masing-masing Dapat jawaban, dapat hadiah 200 ribu. Itu jawabannya. Siapa saya? Jawabannya adalah Yang satu bu, ada dua jawaban bu. Saya adalah Hamba Allah. Apa bu? Hamba Allah. Tapi belum selesai bu. Yang sedang berusaha. Menjadi Hamba Ini jawabannya yang tepat. Wama khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jinnah dan manusia Kecuali beribadah padaku. Itu jawab, itu Garis besar. GBHN. Terus kalau dia berubah jadi laki-laki gitu. Saya laki-laki. Lalu saya jadi suami. Maka yang Allah mau adalah Saya laki-laki harus punya fadl. Saya harus memberi nafkah. Saya harus menjadi teladan buat keluarga saya. Saya tidak boleh bawa duit haram ke rumah. Saya harus jadi ayah buat suami saya. Itulah yang Allah mau dari seorang laki-laki. Saya tidak boleh jadi bencong dalam keluarga saya. Saya harus berani mengatakan yang benar itu benar. Yang tidak itu tidak. Itulah yang Allah mau Sebagai seorang laki-laki. Hamba Allah. Kenapa ada hamba Allah? Berarti kalau kata-kata hamba ini berarti ada yang majikannya. Ada bosnya. Ada yang ngatur kehidupannya. Siapa yang ngatur kehidupan kita? Allah. Berarti harus siap. Ada episode yang kita mau Tak sesuai dengan kenyataan. Saya adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Begitu ibu berubah jenis. Apa? Ibu-ibu ini adalah perempuan. Maka ibu harus tahu. Oh saya ini perempuan. Saya ini hamil. Maka saya harus jaga. Saya ini punya rahim. Sama dengan sifat Allah asma'ul husna. Rahim ini harus saya jaga baik-baik. Jangan sampai mohon maaf dimasuki oleh sperma yang bukan haknya masuk. Kemarin di Samarinda sedih. Ada seorang ibu yang mohon maaf. Berhubungan badan dengan siapapun terserah yang penting hamil. Waktu di Samarinda kemarin. Begitu lahir. Anaknya dijual. Cari lagi investor. Ya kan bahasa kasarnya gitu kan. Investor apa? Investor sperma. Serah lah pokoknya siapa yang mau menggauli saya. Dia menyetubuhi saya terserah. Yang penting saya bisa hamil. Hamil lagi. Jual lagi anaknya. Ada yang ditukar pakai motor. Ditukar pakai duit sekian juta. Nah termasuklah yang kita temui kemarin. Salah satunya namanya Dimas. Yang akhirnya masuk ke pondok pesantren. Di pondok pesantren. Jadi. Pesantri dan makan cacing kan. Sempat dia makan cacing. Kenapa kok makan cacing? Saya lapar bu. Lagi viral sekarang. Ibu-ibu berzinah sama menantu. Lagi rame itu. Cuman ceritanya itu. Padahal anak kandungnya. Ibu ini punya anak kandung perempuan. Si ibu. Yang katanya ibu. Malah sering minta jatah sama menantunya. Ini dunia makin terbalik-balik. Allah mau tunjukkan. Saya rasa jin. Tak adalah kasus kayak gini. Di dunia jin. Tak ada kasus kayak gini. Karena kan. Syaiton itu kan dua makhluknya. Satu jin. Satu. Manusia. Jadi. Tak sampai pikiran kita. Nah sesuai enggak dengan yang Allah mau. Saya. Adalah seorang perempuan. Wanita. Tugasnya ngapain? Oh. Berkhidmat untuk suami. Masa. Saya pernah sampaikan sama beberapa orang. Cuma ini. Tidak tahu. Bagi perempuan-perempuan modern itu. Kayak tidak keren gitu. Saya bilang. Masa itu memang tidak wajib. Tapi menyajikan atau menyiapkan makan untuk suami itu. Wajib. Saya itu nengok depan mata kepala saya gitu. Nekwan-nekwan zaman dulu. Nenek-nenek zaman dulu. Emak-mak zaman dulu. Itu kalau suami makan. Itu benda sakral bagi dia. Karena mungkin cari makan. Apa. Untuk dapatkan makan itu tidak mudah kali ya. Beras nanam seorang misalnya gitu. Ayam sembelai seorang. Mas, lauk masak. Jadi begitu episode makan. Duduk di meja makan itu sakral betul. Sekarang perempuan-perempuan yang di Samudera Atlantik itu kan main pesan-pesan online ya. Masaknya cepat. Ambil lah tuh kata-dara rice cooker situ. Bagus sih. Masuk surga tuh bulat-bulat yang perempuan gitu. Jangan kacau ayah. Jangan kacau bapak. Anak-anak ditenangkan loh semuanya. Bapak mau makan. Bahkan ada guru saya lupa namanya Habib siapa gitu. Beliau cerita tentang beliau atau tentang orang tuanya gitu. Saya lupa. Itu istrinya tuh kalau udah episode makan sampai nyiapkan rotan di samping. Silahkan makan. Ini kalau dengar orang feminis. Didengar sama orang-orang modereng. Dia bilang pembodohan. Padahal dia berniat untuk berkhidmat. Karena dia tahu surganya dia diriduh suaminya. Letakkan rotan. Sampai dia bilang. Wahai suamiku. Kalau misalnya ada masakanku yang gak enak atau gak pas. Silahkan pukul saya. Kata dia. Walaupun faktanya suaminya gak pernah mukul. Saya lupa cerita ini Habib siapa gitu. Habib. Zuryah Rasulullah. Suaminya Zuryah Rasulullah. Istrinya pun Zuryah Rasulullah. Begitu khidmatnya dia letakkan gitu. Dia nunduk gitu. Kalau ada yang kurang kasih tahu suamiku. Nah dari keturunan itu katanya. Habib itu lahir orang-orang alim. Saya lupa namanya siapa. Wasilah si istri ini berkhidmat total sama suami. Hari ini banyak perempuan-perempuan yang Di samudera Atlantik ya. Tidak di sini ya. Yang Allah takdirkan punya rezeki lebih Banyak daripada suami. Sehingga pada ngelunjak. Fakta atau mitos? Duit dia lebih banyak. Income dia lebih besar. Sehingga ngerasa lebih pantas untuk Ngangkat suara. Mana kakak-kakak yang belum nikah-belum nikah. Kita-kita jangan anggap itu ilmu kuno. Kemarin siapa ada ibu-ibu cerita sama saya. Oh bibiknya Ridwan. Beliau bercerita sambil berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz saya ajarkan sama Dina, Istrinya Ridwan. Untuk melakukan apa yang saya lakukan. Jadi, kalau suami saya sudah mau tidur malam, Saya yang bagian menyiapkan pakaian untuk besok. Ini celana, ini kemeja. Mohon maaf, ini celana dalam, ini kaos dalam. Saya siapkan di atas. Saya lakukan itu sejak nikah, Ustaz. Sampai beliau meninggal. Saya bilang, Langka dah. Ini. Langka. Kenapa? Karena istri sudah ada amalan. Menjelang tidur. Apa amalannya? Buka toko online. Belanja. Sebelum tidur. Apa amalannya lagi? Nonton. Tablik akbar. Korea. Tak apa-apa ya tuh. Sempat. Al-Muluk. Allahuakbar. Dianggap normal. Saya respect sama rumah tangga-rumah tangga yang bikin komitmen. Kita tidak ada handphone di atas kasur. Kalau ada di atas kasur, simpan handphone. Matikan. Tidak usah lagi ngobrol-ngobrol handphone. Letakkan itu barang. Setan. Gepeng. Saya nyebut. Ini apa? Apa ini? Setan gepeng. Bikin kesepakatan. Mumpung belum nikah, Bi. Kalau ada di atas kasur. Tak usah ada HP. Tidak gak sampai triliun-triliun bawang setu. Macam iya-iya benar. Tidak gak sibuk-sibuk gimana, Bah? Jadi tinggalkan itu. Supaya dua-duanya sama-sama sadar. Kalau sudah pakai saya adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Maka tidak akan ada nuntut. Suami saya itu harusnya gini, Ustaz. Suami saya itu harusnya gini, Ustaz. Istri saya harusnya gini, Ustaz. Tidak ada. Karena masing-masing sedang cari muka sama Allah. Tidak mudah memang. Siapa yang bilang mudah? Maka ada kata-kata yang sedang berusaha. Itu kata kuncinya. Coba lihat yang saya bilang tadi itu. Ibu-ibu yang betul-betul stand. Masih saya dengar dari mama saya, mama angkat saya itu. Beliau cerita tentang bagaimana punya anak empat, laki-laki semua. Begitu papa itu datang, bapaknya Ustaz Rama. Begitu papa datang, semuanya dikondisikan. Tidak usah ribut, ada yang nangis. Semuanya harus mandi, beres semuanya. Papa bentar lagi datang. Begitu datang rapi, udah budak-budak kecil. Mamanya stand by jaga anak-anak. Apapun yang terjadi, piring pecah. Itu nanti dulu cerita. Yang penting papa balik. Hari ini benda ini kayaknya benda langka. Mama zaman dulu ngomong tuh ngasih tau, kau gini nak, kau gini menantu, cerewet benar mama aku. Itulah kira-kira jawaban anak yang katanya mau masuk surga. Maka akhirnya banyak emak-emak pun akhirnya diam. Tidak zaman sekarang ini. Ayy, kati kau lah. Cantik memang budak-budak sekarang nih. Mengkilat-mengkilat. Tapi malasnya tuh ampun, ampun perempuan sekarang. Ya Allah. Masak air angus. Sekali masak ya kaldu ayam, soto ayam. Ya. Semua ayam-ayam. Soto ayam, kaldu ayam, kari ayam. Mie instan tuh. Tak bisa masak. Duit, duit, duit. Minta duit, duit, minta duit. Duit, 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 duit.